Badan Pusat Statistik mencatat warga lanjut usia atau lansia di Indonesia berjumlah 29,3 juta jiwa. Jumlah ini bahkan mencapai 10,82 persen dari total penduduk Indonesia. Terdapat tiga provinsi yang menjadi penyumbang lansia terbanyak pada tahun 2021, yaitu Yogyakarta 15,52 persen, Jawa Timur 14,53 persen, dan Jawa Tengah 14,17 persen. Selain jumlah yang terus meningkat, usia para lansia tercatat juga semakin meningkat. Saat ini tak jarang jika kita jumpai lansia berusia 80 tahun ke atas, dengan jumlah lansia yang banyak. Wajar jika potensi ekonomi keadaan sosial, kondisi kesehatan, dan akses penduduk lansia terhadap berbagai jenis perlindungan, serta pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidupnya penting untuk diperhatikan. Beberapa segmentasi untuk perhatian kita kepada lansia. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah pesantren lansia. Itu merupakan jangka panjangnya. Nah, untuk masalah ekonomi, kita mempunyai program dari manifestasi program sebelumnya, yaitu paket pangan yang kita khususkan untuk lansia. Yang berisi paket pangan sembako, di mana itu akan menjadi bahan mereka untuk memasak, sehingga meringankan mereka dalam sisi ekonomi. Lansia didefinisikan sebagai seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Terdapat empat hal penting yang perlu dilakukan untuk mendukung kehidupan sehat para lansia, termasuk anggota keluarga dan komunitas mereka. Selanjutnya, ada juga pemberdayaan bagi lansia. Kita kerjasama dengan tim wakaf, yaitu yang pertama adalah program modal usaha. Bagi lansia yang mungkin sudah terbatas secara fisik, kita latih dan kita modalkan untuk mereka lakukan usaha di rumah masing-masing. Lalu kita adakan juga pelatihan bagaimana caranya mereka untuk melakukan usaha dari sisi kerajinan tangan. Data BPS pada 2021 sebanyak 86,2 persen lansia bekerja di sektor informal dan menempatkan mereka menjadi pekerja yang memiliki ekonomi rentan. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai program kemanusiaan untuk lansia diimplementasikan oleh ACT sebagai bentuk dukungan publik kepada mereka yang di masa tuanya penuh dengan kesulitan, terutama kebutuhan pangan. Dari Jakarta, Akbar Cutong, tim ACT melaporkan. Kita, bangsa lintas negara, solid bela Palestina, Palestination.